Ya Abis ini kita mau kemana nih? Mau ke penangkaran beruang Oh beruang, beruang apa tuh? Beruang grizzly Bukan, beruang madu Beruang madu Beruang yang kecil gitu Yang paling jenis beruang yang paling kecil Oh gitu Beruang madu Kenapa kita harus mendatangi beruang madu disini? Soalnya beruang itu di Balikpapan tuh kayak Udah apa ya Ciri khas Oh lambang 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 dari Balikpapan ya Kalau bisa kita nggak kesana tuh kayak sayang banget Berarti otwano nih Konservasi beruang madu Iya konservasi Nah Menemukan apa kamu? Kucing Kasian tuh Nampaknya dia tuh mau makan risau Ada daging, ada sayur Kakin dia ke laporan Jadi harus ditolong ya Itu tuh liat tuh ya Udah liat tuh Lampak kayak gitu Tuh liat tuh Borokan Apanya yang borokan? Ini loh kasian Luka Terus itu ngampak kayak gitu Kasian ya Allah Lampak Lihat ada Urshifu Ada Urshifu Keren banget Kamu tau Urshifu nggak? Urshifu itu Pokemon Legend Tapi kita belum ada di Pokemon Belum rilis Lihat tuh Bentuknya gini Beruang Urshifu Urshifu Hehehe Let's Rainers out there Ketemu lagi sama Profesor Ado You raffle the battle About your friends on the red Di Pokemon Gadget Adventure Hari ini tuh sebenernya Ini adalah hari ini loh Red Day Mega Gyarados Tuh liat Ada Mega Gyarados ya Cuman Kita lagi mendatangi Konservasi Beruang Madu Beruang Madu Di Kalimantan Dimur Oke Kita liat Ini Gym Eh Malah klik Pokemon Saking rame nya disini ya Lihat Tuh Kita masukinnya Mau ngecek Gym apa sih Mega Gyarados Aku nggak main sih ya Lagi males ya Lagi males Apalagi Apalagi kan kita udah punya Banyak Magic Card Shiny ya Magic Card Shiny Jadi kalau misalkan nyari Mega Gyarados ya Buat apaan gitu Tuh ya Kosong Disini adalah Nasional Sun Bear Monumen Monumen Beruang Madu Ya Seperti ini ada gambarnya Kayak gitu ya Kita puterin ya Mantap sekali 4D Strict Ini dia Gym nya Terus sekitarannya Banyak Uh ada Gugug Demi apa Aduh udah laprik Kasih makan Kasih makan dulu Nanti ngikuti Mungkin lah Terus hari ini Kayaknya kita belum Nangkep Pokemon Kita nangkep ini ya Ada si Manectric Ini sayang Belum Enak Yaudah Ntar dulu Ntar dulu Tidak mau Mau tuh Udah ditelan satu Oke Manectric Oke Tuh ya Rame banget ya Disini ya Ini apa nih Oh Taman Beruang Madu Gazebonya Cireng Mau Mau Mural Panda Terus ini ada Mural Polar Bear Dan yang terakhir Ada Jim lagi Satu lagi Disini Jim apa ya Beruang Madu Cium Gambarnya seperti ini Ada guguk Gugunya dikasih makan Tuh Mau sayang Gak mau Gak mau Gak mau gorengan Gak mau cireng Ada daya Masuk Gak mau gorengan Oke Kita coba Masuk ke dalam Sambil Nanti aku kasih tips ke kalian ya Let's go Ini apa nih Rumah kucing Rumah adopsi kucing Rumah kucing tuh Mungkin ini sebabnya Banyak kucing Kalau sama kucing sih Aku gak masalah Lalu lucu-lucu aja Tapi Selainnya aku juga Ngebawa makanan Biasanya aku bawa Dry foodnya ya Makanan kucing gitu Eh ini lagi ngebawa Jadi suka saksian Kalau ketemu Tapi dia ngikutin Kan gak bisa ngasih makan Oke Sekarang aku mau ngasih tips Tentang Cara mendapatkan Shiny Pokemon Caranya gimana sih Biar bisa dapet Shiny Pokemon Caranya gimana Oke Jadi Shiny Pokemon Itu adalah Pokemon Yang langka Yang berbeda Dari yang lain Dan dia itu Mendapatkannya Sulit Ada kemungkinannya Misalkan Satu per dua puluh Kalau misalkan Kalian raid Misalkan Kalian mencari Evelthor shiny Atau misalkan Sharnia shiny Pokemon legend Atau Pokemon apapun Yang ada di raid Itu kemungkinan Shinynya itu Satu per dua puluh Jadi Dalam artian Dalam satu kali Kalian coba Itu Ada satu kemungkinan Dari dua puluh Kemungkinan yang lain Dimana kalian bisa dapet Shiny gitu Kayak kalian lempar Dadu gitu Kalau menurutku ya Misalkan kalian pengen Dapet angka dua Dari dadu Nah itu kan Kesempatannya kan Satu per enam Karena dadu itu kan Sisinya ada enam Tapi kalau shiny Pokemon Di raid itu Biasanya Satu per dua puluh Atau kadang Satu per dua lima Kalau gak salah ya Jadi gitu Itu kemungkinan Kalian bisa dapet itu Nah terus Gimana untuk Memastikan dapetnya Jawabannya adalah Tidak ada Jawaban yang Pasti Kalau memperbesar Kemungkinan Caranya adalah Dengan Mengecek Pokemon itu Berkali-kali ya Jadi kan Semakin banyak kalian Cek Ya semakin besar Juga ya Kemungkinan kalian Dapet shiny Pokemonnya Tapi kalau misalkan Belum dapet juga Ya berarti memang Belum beruntung aja Ya kan Jadi seperti itu sih Cara mencari shiny Pokemon itu Tidak bisa dipastikan Makanya aku suruh Untuk memanfaatkan Event ya Misalkan seperti event Community Day Kalau Community Day itu kan Event bulanan di Pokemon Go Yang kalau kalian main Itu kalian tuh Kayak dapet obrel shiny Pokemon Harusnya sih ya Selama 6 jam Atau 3 jam malin itu Kalian pasti dapet Minimal 1 lah Karena apa? Karena pas Community Day Itu kemungkinan Untuk mendapatkan Shiny Pokemon itu Diperbesar Sama Niantic ya Misalkan sebelumnya tuh Kemungkinannya 1 per 500 Gitu Misalkan seperti itu Tapi kalau misalkan Udah di Community Day Udah gak 1 per 500 lagi Pas event itu Bisa diperbesar ya Mungkin jadi 1 per 60 Atau 1 per 30 Gitu ya Jadi lebih Gampang Untuk dapet shiny Pokemon Apalagi spawnnya Kan banyak banget ya Misalkan Community Day Litwick gitu ya Kan jadi semuanya Litwick semua tuh Jadi lebih gampang Untuk mendapatkan shiny Litwick Bukan hanya Karena dia itu Shiny yang dipermudah Tapi karena jumlah Litwicknya juga banyak Gitu ya Jadi cara paling utama Cara paling ampuh Untuk mendapatkan shiny Pokemon Yang kalian inginkan Itu adalah dengan Mencari lebih banyak Gitu Misalkan kalian mencari Shiny Litwick Ya kalian Memang ngecek Litwick lebih banyak Ya Karena semakin Banyak kalian ngecek Semakin besar pula Kemungkinan kalian dapetnya Meskipun Tetap itu bergantung Sama keberuntungan juga Seperti itu ya Jadi memang tetap Tergantung keberuntungan sih Bisa aja Misalkan kalian Baru main Gitu kan Dapet shiny Litwick Gitu Itu bisa jadi ya Karena memang keberuntungan itu Berbeda-beda Gitu Ya Jadi tidak ada cara pastinya Kita hanya bisa memperbesar Persentase dapet Dengan cara Memperbanyak Shiny ceknya Ya Gitu ya Nah aku kasih cerita nih ya Apa sih cerita Jadi ada temanku Itu dia tuh Yang shiny hunter banget Jadi itu seneng banget Kalau ada shiny Pokemon Baru rilis Dia itu dalam hari itu juga Akan meluangkan Waktunya dia sesibuk Apapun setauku ya Dia akan meluangkan Waktunya untuk berkeliling kota Mencari shiny Pokemon Sampai ketemu Wow Kayak gitu Jadi memang serajin itu Kalian harus mengecek Lebih banyak lagi Pokemon yang keluar kan Karena dengan mengecek Lebih banyak Maka kemungkinan Dapet shiny akan Lebih besar lagi Kayak gitu Makanya temanku itu Dia Ya Berkeliling kota Mencari Pokemon yang dicari Dicek Gak shiny Muter lagi Dicek Shiny Enggak Terus-terus-terus Sampai akhirnya Dapet Bisa sampai semaleman Ya Dari sore Atau dari malam Sampai pagi Itu bisa Nah Seperti itu Ya Jadi Satu-satunya Cara Untuk mendapatkan Shiny Pokemon Alhamdulillah Dengan mengecek Shiny-nya lebih banyak Kalau shiny-nya dari Raid Berarti ya Dengan cara Raid Lebih banyak Pastinya Ya kan Dan kalau dari Raid Kalau kalian dapet Shiny Pokemon Dari Raid Itu kemungkinan Tertangkapnya Sangat besar Sekali dia kena bola Harusnya langsung masuk Jadi Mungkin lebih gampang Ditangkap Apakah shiny Pokemon Bisa Lepas Kalau aku Dari dalam hatiku Sediri Dari kepercayaanku Aku mengatakan bahwa Shiny Pokemon itu Bisa lepas Meskipun Kemungkinannya Sangat kecil Meskipun Dia ditangkapnya Dari Wild Kalau dari Raid Sudah pasti Ketangkap Bola kena Itu pasti Ketangkap Tapi kalau di Wild Gimana Aku belum bisa Memastikan 100% Tapi aku yakin Harusnya bisa Lari Kenapa aku Tidak bisa Memastikan Itu Karena aku Belum mendapatkan Bukti Nyata Atau Bukti di depan Mataku Sendiri Bahwa orang Mendapatkan Shiny Lalu dia akan Lepas Tanpa error Tanpa Menggunakan Go Plus Kalau menggunakan Go Plus Bisa lepas Pasti bisa lepas Tapi kalau Ditangkap Sendiri Nah itu aku yang belum pernah Menemukannya Aku mau lempar Dengan cara apapun Entah kenapa Selalu ketangkap Kalau aku Meskipun aku Yang aku yakin Tetap bisa lepas Tapi Entah kenapa Aku belum menemukan Dari aku sendiri Untuk Nangkap itu Terus lepas Entah kenapa Tidak pernah Kejadian Seperti itu Makanya Kalau ketemu Sama Shiny Pokemon Yang aku pengen Banget Aku tidak mau Ambil resiko Kasih saja Golden Raspberry Dan juga Nangkapnya Pake Ultra Ball Itu kalau Kita tidak mau Ambil resiko Tapi kalau mau main-main Mau coba-coba Silahkan Siapa tahu Lepas Misalkan pas Komde Kalian sudah bosan Pengen percoba tantangan baru Bisa tidak Pokemon Shiny lepas Kalian cobain saja Kan Pokemon Shiny Sudah banyak Tapi yang jelas Harus dipastikan dulu Kalian tidak Error Kalian tidak Ngedrift Ngedrift itu GPS-nya Tidak stabil Terus Avatarnya Lari-lari Pindah-pindah tempat Bisa dianggap Itu nanti Kayak softband Jadi kayak Kalian Diband sementara Karena dianggap Menggunakan aplikasi curang Dicurigai Menggunakan aplikasi curang Walaupun Sebenarnya kita tidak pakai Kalau misalkan lagi ngedrift Makanya Kalau ngedrift itu Bisa saja Dia lepas Karena error Jadi harus dipastikan dulu Jangan sampai pas ngedrift Jangan sampai pas lagi error Jangan sampai pas lagi GPS signal not found Dan jangan menggunakan Go Plus Karena kadang-kadang Orang itu mikirnya Loh kok lari Kok Shiny Pokemon bisa lari Padahal dia itu Sedang menggunakan Go Plus Bisa jadi Sebelum dia nangkep Itu Shiny Pokemon Shiny Pokemonnya itu Sudah ditangkepkan Sama Go Plus dulu Di encounter sama Go Plusnya dulu Lalu dia lepas Terus dia mikirnya Loh ini bisa lepas Padahal itu karena Dia menggunakan Go Plus Jadi perlu diperhatikan Baik-baik ya Kalau Pengen mencoba Apakah Shiny Pokemon itu Bisa lepas atau enggak Ya cobain aja Yang penting Jangan sampai ada yang error Dalam keadaan normal Tidak sedang ngedrift Tidak sedang softband Tidak menggunakan Go Plus Ya Terus dia Lepas gitu aja Apakah kalian ada yang pernah? Coba kalian tulis di komen ya Kalian pernah enggak Dapet Shiny Pokemon Tapi akhirnya dia lepas Dengan syarat Tidak menggunakan Go Plus Tidak sedang menggunakan Go Plus Tidak sedang error Tidak sedang ngedrift GPS signalnya sedang Bener-bener Baik-baik saja Tidak pindah-pindah Bener-bener di tempat kalian berada Apakah masih bisa Lepas? Nah Kalau misalkan ada Tulis di komen Ya biar aku tahu ya Apakah bisa lepas gitu Shiny Pokemon Jujurnya Aku belum pernah Lepas Ya Gitu ya Jadi itu tips Untuk mendapatkan Shiny Pokemon Satu-satunya cara adalah Memperbesar Kemungkinan mendapatkannya Dengan memperbanyak Shiny check Dari Pokemon tersebut Halnya itu Cara yang aku ketahui Sampai sekarang Tidak ada satu cara pun Yang bisa memastikan Dapet Shiny Pokemon Kecuali itu Hadiah Misalnya dari Special Research Task Dari Safari Zone Atau mungkin Go Fast Ataupun mungkin yang lain Yang udah pasti dapet Dari pengumuman Ya itu pasti dapet Ya enggak perlu susah-susah Tapi kalau Yang mendapatkannya Dari Wild Atau dari Raid Itu belum ada Makanya coba Kalian tulis di komen juga Kalau misalkan Kalian punya teori Ya punya teori Tersendiri Cara dapat Shiny Pokemon Apakah dengan Mendapatkan kode Raid tertentu Pikachu 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 Snorlax Atau apa Ya Coba kalian tulis di komen aja Kalau kalian punya teori Cara mendapatkan Shiny Pokemon Dan itu pasti dapet Oke Sepertinya itu dulu Abis ini aku mau Ngeliat dulu Beruang Madu Karena ini sebentar lagi Udah buka ya Konservasi beruang madunya Aku mau ngeliat Apakah dia memang Mirip seperti Urshifu ya Urshifu adalah Pokemon Legendary Yang belum rilis di Pokemon Ko tentunya ya Dan dia seperti Beruang hitam gitu ya Kita lihat Semirip apakah Beruang madu Yang sama-sama Warnanya hitam Dengan Urshifu Ya Legendary Beruang Let's go kita nonton Urshifu Kasian dia Kelaparan Kasih lagi apa Cireng Makan Cireng Mau kasih makan apa Adanya Cireng Tadi udah kasih basuh pentol Mau ya Udah abis langsung Mau cireng lagi nih Makan dong Terima kasih Terima kasih Kenapa kamu takut sama anjing Kenapa takutnya dia ini Ngegigit kucing Mereka tuh udah berteman tau Seriusan gak Mereka tuh lihat Mereka berteman Mereka itu maincuma minta makan Mereka saling mencintai ini sama cewek tapi apa kenapa makanya kalau ada hewan bisa dikasih makan ntar dia ngikutin kamu wah ada badinya dia enggak udah enggak kenapa kamu tuh panik kenapa tapi tolong kenapa panik sih takut kok mereka bertarung ya ngasih makan anjing tapi dia takut anjing orang dia orang dia anjingnya ramah kocak nih orang kocak kaya kocak kaya takut adih, adih, nah ya nggak ketinggalan aku buang mata itu ya ga ya 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 kita dimana sekarang? kita sekarang lagi ada di kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup enclosure beruang madu keren keren balik papan happy kah? mau lihat apa? mau lihat peruang madu dong hehehe gak boleh ngasih makan ya gak boleh ngasih makan semua yang menjaga nah 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 ini bener-bener beruang tarung mencari-cari beruang ada gak? gimana tadi? lucu gak? lucu dong badannya gendot ya gendot banget kah? padat ya makanannya apa sih? makanannya dia tuh semua buah dia tuh suka tapi dia paling suka tuh guren sama cim pedak ya hahaha bentuknya kayak nangka gitu sekilasan tapi aromanya lebih strong kalau menurutku ya oke kita cari beruang yang lain ya iya let's go ada lagi kah? namanya Haris tuh namanya siapa? Haris Haris? mana sih? gak kenyataan oh iya itu wah jadi apakah beruang disini tuh ditangkap dari di alam liar? hmm enggak jadi tuh kebanyakan tuh yang disini tuh rata-rata hasil citaan dari orang-orang yang apa ya pelihara hewan gitu ilegal gitu lah istilahnya oh berarti mereka tuh diselamatkan ya disini ya diselamatkan gitu tuh di rescue kasian ya terus jadinya mereka jadi gak bisa deh kalau dilepas ke hutan lagi kan harus tinggal disini seterusnya beruangnya udah berapa sih? beruangnya udah 6 cuma tadi kita kan baru ketemu 5 kan satu lagi kemana oke ikut ikut sebuah dan 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 Ini kayak Jurassic Park ya Tempatnya kayak kita yang nonton Jurassic Park itu Ini kan ada kabel-kabel listriknya ya Tuh ada tulisannya ya Di sini Dilarang mendekati pagar enclosure Maksudnya apa? Karena di pagar itu di aliri dengan aliran listrik serpuluh ribu fort Bagaikan melihara dinosaurus di Jurassic Park Gimana? Gimana rasanya kalau ke satrum? Apakah kalau manusia rasanya muda? Gimana ya? Mungkin Oke kita udah selesai nonton beruang madu ya Maskot dari Balikpapan Ya udah kalian jangan lupa Buka www.dunyagames.id Untuk mencari nonton tentang games, lifestyle, anime, manga, esports, dan lain-lain Jangan lupa juga untuk follow sosial media dari Dunia Games Sampai jumpa di video selanjutnya See you on the next rate, on the next battle, on the next adventure Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax